Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai ICW Yang meminta balasan jawaban Terkait Big Data Katanya ada 110 juta orang Yang setuju terkait Perpanjangan masa jabatan presiden Dan penundaan pemilu Ini ditakeh oleh Indonesia Corruption Watch Karena beberapa waktu kemarin Teman-teman Ini Pia ICW berkirim surat Ke pihak Luhut Binsar Panjaitan Untuk membuka Big Data Namun Sampai hari ini Big Data itu Belum dibongkar Belum dibuka oleh Luhut Binsar Panjaitan Ini aneh teman-teman Karena apa Apa yang disampaikan Luhut Terkait Big Data itu Ini kan sudah disampaikan ke publik Ke masyarakat Dan masyarakat ingin kejelasan Bertanya Siapa-siapa Orang yang setuju Atau Bagaimana metodenya Untuk mendapatkan 110 juta tersebut Sumbernya diambil dari mana Dan hal-hal lain yang Akan dipertanyakan oleh masyarakat Termasuk oleh CW Mempertanyakan hal itu Karena Terkait pernyataan Pejabat publik itu Menyangkut informasi Sesuai dengan undang-undang Itu mesti Harus bisa dijelaskan secara detail Karena ini bentuk penemuan Penemuan yang didapat oleh Luhut Binsar Panjaitan Terkait Big Data 110 juta tersebut Tetapi Dengan berbagai alasan Teman-teman Big Data Tidak bisa dibuka ke publik Wow Ini menjadi sesuatu yang menarik Teman-teman Kenapa tidak bisa dibuka Kalau data itu benar Valid Sakhe Harusnya kan Bisa dibuka Tetapi kok dia Kelihatannya Tidak berani untuk membuka Terkait Big Data Pertanyaan kita adalah Apa benar Ada 110 juta orang Yang setuju Terkait penundaan pemilu Atau perpanjangan Masa jabatan presiden Nah Ini teman-teman Yang ditake oleh ICW Dan lebih jelasnya Teman-teman Coba kita baca Berita dari Detik News ICW minta Luhut Segera balas surat Soal Big Data Penundaan Pemilu Indonesia Corruption Watch ICW berharap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Membaca surat permohonan Informasi terkait Big Data Penundaan Pemilu 2024 ICW masih menunggu Balasan surat dari Luhut Kami masih menunggu Jawaban dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan Perihal Surat Permintaan Informasi Publik Tersebut Maka dari itu Kami berharap Saudara Luhut Segera membaca Dan membalas Surat itu Kata peneliti ICW Kurnia Ramadana Saat dihubungi Minggu 3 April 2022 Kurnia menekankan Agar data Yang pernah Diucapkan Luhut Itu Untuk dibuka Dia menyarankan Juru Bicara Luhut Jody Mahardi Untuk membaca Regulasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Namun Penting untuk Ditekankan Jawaban yang kami harap Bukan seperti Pernyataan Juru Bicara Saudara Luhut Saudara Jody Mahardi Saat itu Jody menyebut Tidak bisa Membuka Big Data Tersebut Dengan berbagai Alasan Menurut kami Saudara Jody Harus lebih sering Membaca Regulasi Di Indonesia Khususnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Ujarnya Sebab Dalam Pasal 11 Ayat 1 Huruf F Undang-Undang Itu Secara tegas Disampaikan Bahwa Informasi Yang disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Terbuka Untuk Umum Harus dapat Dijelaskan Kepada Masyarakat Imbuhnya Lebih lanjut Kurnia mengatakan ICW Masih berharap Informasi Soal Big Data Itu Dibuka Mulai Dari Landasan Hukum Yang Digunakan Dalam Pengumpulan Data Hingga Metode Dan Tujuan Pengumpulan Data Tersebut Jadi Kami Berharap Dalam Surat Balasan Kemen Komarves Dapat Memuat Informasi 1 Apa Landasan Hukum Yang Digunakan Oleh Saudara Luhut Dalam Mengumpulkan Big Data 110 Juta Pengguna Internet 2 Kapan Dan Bagaimana Metode Pengumpulan Big Data Tersebut 3 Siapa Saja 110 Juta Pengguna Internet Yang Dimaksud Oleh Saudara Luhut 4 Apa Tujuan Pengumpulan Big Data Tersebut Kata Dia Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Susah Untuk Dijawab Tetapi Pertanyaan Pertanyaan Dari ICW Itu Akan Mudah Dijawab Oleh Pihak Luhut Binsar Panjitan Kalau Data Itu Real Nah Itu Sebenarnya Pertanyaan Yang Cukup Simple Dari Kurnia Ramadana Dari ICW Ini Tetapi Sampai Hari Ini Tidak Ada Balasan Tidak Ada Jawaban Mengapa Begitu Susah Untuk Menjawab Hal Yang Sebenarnya Ringan Seperti Itu Jadi Kalau Kita Punya Data Yang Real Yang Valid Sebenarnya Tidak Susah Menjawab Pertanyaan Dari Kurnia Ramadana Tersebut Tapi Seperti Itu Sampai Hari Ini Bihak Luhut Belum Memberikan Jawaban Atas Surat Yang Dikirim Oleh Pihak ICW Oke Kita Lanjut Seperti Diketahui ICW Sempat Menyerahkan Surat Kepada Luhut Agar Membuka Big Data Soal Penundaan Pemilu 2024 Komisi Informasi Pusat KI Pusat Bakal Memanggil Seluruh Pihak Tanpa Terkecuali Jika Permintaan Informasi Publik Tersebut Sampai Sangketa Ketua KIP Gede Narayana Menjelaskan Keterbukan Informasi Publik Diatur Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP Gede Menjelaskan Bahwa Badan Publik Dan Perseorangan Atau Kelompok Memiliki Hak Dan Kewajiban Bahwa Disitu Undang-Undang Itu Diatur Hak Dan Kewajiban Badan Publik Dan Dari Masyarakat Atau Pemohon Sementara Badan Publik Diisi Oleh Pejabat Publik Sedangkan Informasi Publik Adalah Informasi Yang Dikirim Diterima Dikelola Hingga Disimpan Oleh Badan Publik Terkait Penyelenggaraan Negara Nah Itu Teman-Teman Ternyata Ada Undang-Undangnya Mengenai Informasi Keterbukaan Yang Disampaikan Oleh Pejabat Publik Yang Harus Bisa Dijelaskan Nah Bagaimana Kalau Tidak Bisa Dijelaskan Berarti Ada Sesuatu Yang Salah Kalau Dia Tidak Bisa Menjelaskan Terkait Big Data Tersebut Ada Sesuatu Yang Salah Kalau Itu Benar Teman-teman Maka Pertanyaan Pertanyaan Dari Kurnia Ramadhan Nah Ini Sangat Mudah Dijawab Oleh Biyak Luhut Binsar Panjaitan Kalau Itu Data Itu Ada Kenapa Kok Tidak Disampaikan Ke Publik Saja Bahwa Benar Ada 110 Juta Warga Net Yang Setuju Pemilih Ditunda Maupun Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Lalu Bagaimana Kalau Informasi Ini Tidak Bisa Dibuktikan Maka Kalau Tidak Bisa Dibuktikan Berita Bohong Yang Mesti Ini Harus Berproses Di Meja Hijau Karena Ini Adalah Informasi Yang Tidak Benar Kalau Itu Informasi Tidak Benar Teman Teman Tetapi Kalau Benar Kenapa Kok Susah Untuk Menjawab Pertanyaan Dari CW Tersebut Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Terima Terima kasih.